Intro Di dalam tahlil yang sering orang minahkan itu Ada beberapa bacaan ya Di dalam tahlil ada bacaan Al-Quran Di dalam tahlil ada Silatul Rahim Di dalam tahlil itu ada Sodato Lalu apa sebenarnya memang ada dasarnya Apa saja yang sampai kepada orang yang kita tahlil Kepada orang yang sudah meninggal Memang sampai satu apa saja yang sampai Tolong diingati nanti kalau ada orang yang nanya-nanya Yang pertama yang sampai kepada ahli janggajah Selain itu diantaranya yang pertama adalah bacaan Al-Quran Ada dasarnya Abdullah bin Umar Umar bin Khotol Khalifah Kedua Punya anak namanya Abdul Abdullah bin Umar mendapatkan pesan daripada Umar bin Khotol Wa ya Abdullah wa ya anakku Abdullah Nanti kalau saya meninggal tolong bacakan lima ayat pangkal Al-Baqoro Lima ayat awal daripada Al-Baqoro di kepalanya Dan bacakan di kakiku tiga ayat akhir Al-Baqoro Itu yang ngomong adalah Umar bin Khotol Khotol sahabat nabi Kalau nabi ya enggak Tapi sahabat nabi Umar bin Khotol itu merupakan sahabat Yang masuk ke dalam sepuluh sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga Kan gitu ya Yang ngomong Umar bin Khotol Baca ampangkal surah Al-Baqoro Dan berarti sampai Ngomong Umar bin Khotol Tuh Kan kita tanya dan baca kan itu Itu dibaca Bahkan Annawawi Wa in khotimul Qur'ana wa huwa ahsan Sekalipun mereka Kalau menghatamkan Al-Qur'an itu lebih baik Bagus Kita tidak bisa Menghatamkan Al-Qur'an Surah Yasin Yasin Tidak bisa juga Al-Fatihah 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 tidak juga Masa bacaan Fatiha Tidak bisa juga Jadi Menghatamkan Al-Qur'an Juga ada disini Tradisinya Membacakan menghatamkan Al-Qur'an di kubur Di kuburan panggil anak-anak muda Untuk mengajikan Untuk menghatamkan Beberapa kali Al-Qur'an Itu kataan Nawawi Ahsan Bagus Bagus Baik Itulah Artinya Bacaan-bacaan Itu adalah Sampai Tapi Sekali lagi Yang dipergunakan Itu Jangan sampai Hartanya Harta Maik Artinya apa Jangan-jangan sudah Kelar Kalau punya hutang Sudah dilunasi Kan itu ya Kalau misalnya punya nadar Punya nadar sudah diselesaikan Pengurusan nadar sudah selesai Anaknya memang karya Ini banyak hartanya Ya kan Iya Udah dia sedekahkan itu Dia panggil orang-orang Untuk mengaji Kan itu Karena memang Anak-anak ini juga sama Kerja Dia mengorbankan waktu Dikasih Misalnya beberapa Kan itu ya Boleh gak Boleh 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 Bacaan Albuannya itu Kalau untuk masalah ngasih ini Seitu Itu mau urusan lain Ya Urusan lain Kalau di kampung saya Itu Siapapun yang meninggal Dan melihat orang Anak-anak muda Sekitar itu Saat Mahrib Mulai dateng Habis Salat Mahrib dateng Gantian baca Al-Quran Sampai Subuh Nah Subuh kan pada kerja tuh Nanti malamnya begitu lagi Sampai tujuh hari Begitu Menghatapkan Al-Quran Al-Quran Kalau disini ada yang ngaji di kuburan Di kampung saya juga ada yang ngaji di kuburan itu Ya Itu khusus kiai-kiai ya Bukan orang-orang biasa tuh Kiai-kiai Untuk menghatapkan berapa kali berapa hari Itu maksudnya Ayat yang dibaca adalah Sampai Satu Yang kedua apalagi yang sampai Yang sampai adalah Bacaan pahlil Bacaan pikir Bacaan tasbih Ada sejarahnya ada Saat Rasulullah lewat ke kuburan Ya Disitu dengan para sahabat Kata Rasulullah Mengambil pelapah kurma Dan ditancapkan Ke salah satu kuburan Set Lalu ditanya oleh sahabat Kenapa ya Rasulullah Pakai sekalian Pelapah kurma Kata Rasulullah Ini Selama dia Basah Maka Dia Akan Beristighfar Memohonkan Ambul membaca tasbih Kepada Janajah Ini Ya kan Apa maknanya Bahwa Pohonan saja Yang basah-basah saja Membaca tasbih Kepada Janajah Kepada mayat Itu Sampai Sampai Tahulnya Bacaan 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 Dari pelapah kurma Itu Sampai Itu yang bilang siapa Nabi Muhammad Muhammad Jadi Bacaan Tahul Bacaan Tasbih Daripada pelapah kurma Itu Sampai Itu kata Nabi Ya Lah Pelapah kurma Sampai Apalagi Kita Manusia Yang Akal Lah Kalau kita dibilang Gagak sampai Berarti kita lebih rendah Daripada pelapah kurma Kan gitu Ya Apalagi kita Manusia yang berakam Begitu Nah Dalam tahul Kan ada bacaan Subhanallah Wabihamli Subhanallah Wabihamli Itu bacaan-bacaan Itu Jadi Kayak menabur Kembang Kan sesuatu yang seger itu Ya Seger Jadi daun-daunan Pokoknya Apa aja yang seger Bahkan Kalau kuburannya itu Di tempat pemakaman Ditaruh rumput Terus Dipasang Itu yang Tanaman Yang bisa tumbuh Ya kan Nah Selama dia basah Maka dia Akan bertasbih Kepada Jara-jari Begitu Ya Dua Bacana kurang sudah Terus Tahlilan Tasbih sudah Apalagi yang sampai Soda 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 Apa yang paling utama Kata Nabi Sakyulma Mengalirkan air Memberikan minum air Dulu Karena padang pasir Diambillah itu Untuk membuat sumur Dan sumur itu dipergunakan oleh orang-orang yang lewat Ya kan Itulah untuk jari yang orang tuanya Dulu mah begitu Nah Saktul mah Memberikan minum Termasuk sekarang Juga Ya Air putih aja Sampai Kan itu ya Apalagi ikan bandeng Kan gitu ya Apalagi Semur Sedekah Kan itu ya Nah itu Maksudnya Bahkan air saja sampai Apalagi yang lain Jadi sedekah Itu Bisa Itu Dasarnya dari Nabi Tuh Apalagi Ayat Al-Quran sudah Terus Bacaan-bacaan Tahlil dikir sudah Termasuk sedekahnya Sudah Apalagi yang sampai Dua Doa itu sampai Sampai Ya Kata Rasulullah Saat lewat di kuburan Apa kata Rasulullah Assalamualaikum Ahlatiyyat Daralqamil Mufidina Walmufidina Wa inna InsyaAllah Biumlahikun Nas'alun Loha Lanawalakum Al-Afiyah Tuh Ya Kalau kubur baca itu Kok Assalamualaikum Artinya Pemendoakan Ahli kubur Keselamatan Buat kalian semua Siapa? Ahli kubur Lah ngapain Kalau kagak nyampe Rasulullah Pakai salam Jadi kalau mau Zara baca Assalamualaikum Paling gak Kalau memang kita kagak apal Yang pendek Gak apa-apa dah Assalamualaikum Ya ahlal kubur Ya Atau Ya ahladiyyat Al-Mu'minina Wal-Mu'minat Wa inna Insya'allahu Bikumlahikun Boleh habis itu dah Ya Kalau mau lengkap ya Kayak tadi Assalamualaikum Ya ahlal kubur Dara Wa inna Insya'allahu Bikumlahikun Nas'alullah Halana Walakumul Afiyah Titik Itu Artinya Kita Kita Mendoakan Orang Saat berada Di kubur Di kuburan Serem di rumah Sekarang Kuburan Buat pacaran Ya kan Iya Anak-anak muda Buru-buru Mau Jaro Baca doa Dulu Meser Takut Setan Sekarang Dia temannya Setan Ya Itu Sekarang Jadi Begitu Artinya Apa Doa orang yang Sudah Orang yang hidup Kepada orang yang meninggal Itu Sampai Sampai Lah Ini makanya Ngapain Di doa-doain Dalam tahun ada doa Terakhir Ya kan Ada doa Sampai Itu nanti Di doa Ada ya Itu kan yang sampai Itu katanya Doanya orang Kepada orang tuanya Anak-anak kandung Ya kan Lah kalau orang lain Maka kagak sampai Ya kan Begitu Lah ngapain Kalau kagak sampai Kan Yol sholat janazah Kan Menuai janazah Itu Allahumma firlahu Gitu kan Warhamhu Wa'afihi Wa'wanhu Kalau perempuan Allahumma firlaha Warhamha Wa'afiha Wa'u'anha Itu kan Dengan doain Lah Kalau orang lain Ngapain Yang disolatin kan Solatin aja Anak-anak sendiri Eh ngapain Anak-anak itu Ya Itu artinya Bantahan itu Sudah terjawab Tiga Ya Rasulullah Menyolakan Termasuk kita Saudara kita Bisanya ada yang Menyolakan Kita sholatkan Ngedoain Begitu Itu artinya Doa kita Sampai Gitu Sudah ya Bacaan Al-Quran Sampai Tahlil Rikirnya Sampai Sodapohnya Sampai Termasuk Doanya juga Sampai Duh Ngapain dikatain Bitah Ya Orang semuanya Sampai Termasuk Juga Yang Sering Kita orang Menyalahkan Kita Mauling Ya kan Ngapain Mauling Bitah Rasulullah tidak pernah Melakukan Mauling Emang Mauling untuk apa Isinya Mauling ada Silatuhrohim Ya kan Ada Tahlil Ada Zikir Ada bacaan Kisah Maulingnya Loh emang bacaan Kisah Mauling itu boleh Kisah Mauling itu artinya Cerita Kelahiran Nabi Diceritakan Kelahiran Nabi Nabi Misalnya Ditinggal mati Oleh ayahnya umur berapa Kan gitu ya Ditinggal ibunya umur berapa Kan dijelasin disitu Cuma kita kagak paham Ya Apa sih artinya itu? Rasulullah ditinggal Ditinggal memakai oleh ayahnya umur berapa Nah itu yang baru dibaca itu Ya kan Orang kita juga paham ya kan Walamma tamma Dan setelah sempurna Walamma tamma minhamlihi Kehamilannya Kau kehamilan Nabi itu Syahrani dua bulan Ala mashhuril akwali Lemaruyah menurut Kaul yang mashhur Tufiyabil Madinatil Munawwaro Di Abu Abdullah Wafatlah di kota Madinatil Munawwaro Siapa Abu Bapaknya Siapa namanya? Abdul Abdullah Tuf Ya Makanya karena Tidak setiap orang Apa maksudnya Paham maknanya Pangillah ustaz Kan buat ceramah Tentang maulid kan gitu Bacaannya Yang bodoh amada ya kan Baca memang ininya begitu Ini isinya kan salawat Allahumma salli wa salli wa salli wa salli wa barik alih Emang gak boleh Baca salawat Kan Dianjur Dianjurkan Baca salawat Ngapain Tidak boleh Boleh Dan di dalam maulid Baca banget salawat Selesai Allahumma salli wa salli wa salli wa barik alih salawat Salawat itu macam-macam Banyak kalau dibahas itu Ada salawat Nariya Ada salawat Mufajiro Ada salawat Al-Ummi Ada salawat Kamilah Kan itu ya Macem-macem Begitu Eh dikata bina Hadirnya saja disitu Itu sudah mendapatkan apa yang sudah pernah saya jelaskan Turun ketenangan Turun rahmat Turun malaikat Dibandakan oleh Allah Di depan para malaikat Malaikat Belum silaturahim disitu ketemu Tuh teman-teman kita yang Berapa tahun yang lalu gak ketemu Ada acara maulid ketemu Bisa silaturahim Silaturahim Bisa memanjakan umur Ya kan Bisa juga Memurah apa namanya Memperpanjang umur Umur Dan juga memurahkan rizki Banyak manfaatnya Termasuk juga Berdoa kepada Allah Jadi itu intinya Tolabul ilmi Tolabul ilmi Kecuali yang Bidnah itu adalah dalam Masalah-masalah ibadah Mahdoh Solat Kuasa Ya Enggak melakukan Apa yang dilakukan oleh Nabi Nabi Menjelaskan Sunnahnya itu Kalau kuasa Misalnya Senin Kamis Ya kan Terus Hari raya Biamas Hari Bid Tanggal Bid Itu 13-14-15 Senin Kamis Senin Kamis Terus juga Kuasa Tarbiah Aroba Itu kan Eh kita sekarang Bikin khusus Kelahiran kita sendiri Masing-masing Ya kan Saya dulu lahirnya Hari Jumat Saya mau kuasa khusus Hari tanggal Hari saya Hari Jumat Boleh gak Itu namanya Bid Bid Gak ada Angin Gak ada hujan Eh dia kuasa khusus Khusus Kelahirannya Ya kan Kalau ditambah Senin Kamis Boleh Ya Sunnah-sunnah Nabinya Dilaksanakan juga Senin Kamis Asyama Nambah Satu lagi Ah kan Gitu Saya dulu Lahiran ini Boleh Kan Itu Tambahin itu Tapi Tidak Tidak Khusus Kepada Tanggal lahir Dia Bukan Ya Tapi juga Senin Kamis Sunnah-sunnahnya Dibawa Mau tambahin hari Apa aja Bebas Ya Bebas Tapi jangan Niatkan sendiri Ya Niatkan sendiri Dengan Hari lahir kita Itu yang Dilarang oleh Allah Itu artinya Bahwa Selama ini Orang yang Mengatakan Bid'ah Bid'ah Itu InsyaAllah Terbantah Tadi Bu Kalau Kalau ditanya Jawab Begitu Masih Ingat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati